Begitu sulit, lupakan PUBG, karena PUBG buri Oke, selamat menikmati video selanjutnya di channel channel dan video kali ini Seperti biasa kita bakal konten dipaksa reaksen Dan gue sudah nge-like-in video-video yang udah kalian tag Dan sebelum lanjut ke videonya, gue doakan kalian tambah marah Emosinya lebih ditingkatkan lagi Jadi semakin rame lagi kalau mau komentar dengan komentar-komentar marah-marah kalian Karena bukan anak PUBG kalau nggak marah-marah Kali kita bakal counter serangan-serangan Karena gue udah melihat kayaknya banyak banget sudah orang mulai nyinggol-nyinggol FF lagi Kita bakal senggol PUBG lagi Kemarin video gue di reaksen sama OBP OBP udah bangkit kembali dari kuburan dan sekarang dia nyinggol-nyinggol FF gitu ya kan Oke, kita balas ya Dia dukung PUBG nyutot gitu karena katanya dikontrak Oke, gue sebagai dikontrak FF akan non-counter kita bakal roasting-roasting Tapi kayaknya nggak ada PUBG nyutet lah ya Kayaknya PUBG nyutot dateng gelam banget Orang udah nggak ada yang mau ngurusin game gitu ya kan Yaudah kita samain aja ya Mau PUBG Mobile, PUBG nyutet Kita reaksen aja Ini dia, konten Dipaksa Reaksen Let's go Battlefield if it has proximity chat instead of squad Lihat ini, ini game apa asli? Wah, gue udah lama gue dulu main Battlefield Battlefield berapa ya? Zaman SMP ya? Ntar Oh iya, co Iya, co Bener, bener Gue ingat, gue ingat Iya, iya, iya Gue ingat, ingat, ingat Sekarang Battlefield, udah Battlefield berapa ini bro? Oke, jadi katanya disini make all semua ya Kita lihat Ini gila grafik Gue kira asli loh tadi bro Pas ngeliat pergerakannya terlalu mulus Melebihi FPS yang ada di dunia ini Jadinya kelihatan game gitu ya Anjir, coke perang beneran bangke Rusuh juga ya Jadi ini open mic ya All mic semua kebuka nih Jadi pada teriak-teriak semua Hurrah Kayak gitu ya Gila, itu ada bocil juga ikut perang Cuk, bocil rusuh anjing Bocil rusuh, cu Wah, gue gak habis pikir kalau FF Ada mic all gitu ya Semuanya dinyalain Bocil-bocil teriak Tapi gila sih Udah grafiknya mendukung Suaranya mendukung gitu ya kan Ini baru game perang Mengusung game perang dunia nyata realistik Bukan kayak PUBG Yang ngakunya realistis game perang Tapi ujung-ujungnya skinnya berefek Anjing, jilat loh Sudah sendiri Realistis Logik, gak ada logik Anjing Ini sih kepaksa gue Bukan gue yang mau nge-roast Mau review map baru Berujung roasting Oke, kita lihat roasting-nya seperti apa Roasting Tapi Aduh, game sebelah aja Masih nyicil pintunya Ini ada lift Cok Tujur, ini gue gak kena mental sama sekali Dan gue malah Menunjukkan ke kalian Kalau sebenarnya Yang kalian bilang Kalau anak PUBG gak pernah nginggol FF Ya seperti ini Jadi sah-sah saja kan Kalau gue bales roasting-nya Kalau kalian marah-marah Persis kayak bocil SD gitu ya kan Ngolok-ngolokin Dibalas langsung marah-marah Yang namanya kita perang Grebek rumah nih Ada musuh Ngapain lewat lift Yang anda ditungguin di atas goblik Bayangkan kalau FBI Grebek penjahat Naik lift Buka pintu lift Udah ditebak Perang gak ada lewat lift Perang itu pake tali Atau pake helikopter sekalian gitu ya kan Bukan naik lift Ingat itu Makanya Dev gak ada lift Karena terlalu goblik Kalau ada war Grebeknya lewat lift Goblik banget itu Gak butuh kita lift ya kan Aman ya aman Garena ditunggu mobil terbangnya Hah? Mobil terbang? Itu bukan terbang Itu jatuh Dengan gaya Woi Lo terbang mah FF juga bisa bro Ah Efek anak PUBG main FF di training doang ya begini Yang di training memang gak ada tenaikan begini Cok PUBG alergi Fakta cok Inilah tampilan di versi mobile Warzone Wow Gue sebagai player warzone Tidak akan Menyinggol ini Jadi kalau kalian bilang gue di kontrak FF Ya bukan berarti gue gak main warzone ya kan Gue juga player warzone Dan kalian bisa nonton Langsung ada di playlist Ada di kanan nih ya Gue sebagai mantan ya Karena udah gue hapus Karena tidak ada temen mabar Gue tantang kalian juga gak ada yang bisa main Karena kalian gak punya PC gitu kan Tapi nanti ada warzone mobile Jadi aman Kita bisa mabar nanti lah ya Wow Beneran gak nih? Ini buat editan kan? Kalau beneran Ini mirip-mirip kayak yang di PC lah ya Cuma resolusinya dikecilin aja Oke Jadi ini dia grafik warzone mobile Gue sudah pre-register Nanti kita bakal review Menggunakan infinix bro ya Gue yakin infinix gue kuat sih main kayak gini Ah grafik kayak gini doang Kecil Aduh kita tunggu aja ya Warzone Kalau emang jelek Versi mobile-nya gue roasting juga sih sebenernya nanti When you reload a little too hard ya Jadi kalau kalian reload terlalu kuat Seperti yang ada di video ini bro Kita lihat Oke Waha Lusak cok Eh ini game apa anjir? Tadi sekilas gue liat gue kira apex cok Developernya ngide juga cok Kalau udah gitu gimana warnanya? Apa ganti senjata? Keren sih kalau gini Gak bisa nebak Oh dibuang Oke Game apa cok ini? Halo sobat Victor Disini bang Victor mau menjelaskan beberapa jenis pintu Dan fungsinya Beberapa jenis pintu Pertama pintu biasa Oke Ini fungsinya seperti biasa untuk keluar masuk dan buka tutup Dan bisa juga untuk tanda Eh bang 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 Kaget gue bang Bang pintunya di kanan kan bang Pintu di kanan Kok nutupnya tangan kiri? Stop Stop Sebelum roasting Yang ditunjukin gini lah Malu ngeliatnya gitu Nutupnya gak logik anjir Bahwa rumah ini belum dijarah Yang kedua Oke Ini adalah pintu batu Pintu batu Dan hanya bisa dibuka ketika kalian mempunyai kuncinya saja Kemarin anjir Ini kayak pintu FF coy Yang kemarin ya Pintu FF trial kita Menggunakan kunci Katanya goip Anjir Dia nyembunyiin ini Gue untang-untang gue gak tau ini ya Di PUBG juga ada yang kayak gini bro Wah niru-niru FF ya kan Neket Naruh kuncinya sama co Goip juga anjir Sama anjir Yang ketiga Ini adalah Aduh burik banget bang pintunya bang Gatain FF burik Ini bukan review pintu Ini review kegoipan pintu PUBG ya Mending gak usah ya Kalau kayak gitu Mending bikin animasi pintunya ditembak aja Kayak Rainbow Six ya Lihat nih bro aneh co Wah tangannya gak buka itu anjir Enak PUBG liat gak Gak bisa liat dia Otaknya sudah tertutup dengan halusinasi ya Lagi-lagi Kepanyakan nyabu Tutup seperti biasa Yang keempat Apa nih? Ini adalah pintu rahasia Pintu ini tidak terlihat seperti pintu biasa Namun ada yang patah Wesss Aduh Game logic katanya Game logic ya deh Game logic ya Sampai lemari juga kebuka pintunya Yang kelima Yap ini adalah pintu lift Pintu lift katanya Pintu ini bisa menutup sendiri Selain keren lift ini Fungsinya bisa mengantarkan kita ke lantai Yang kita inginkan Setelah sampai pintunya Akan terbuka secara otomatis Hahaha Jangan baper ya pintu Pal 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 Yang keenam Ini adalah kemungkinan pintu juga Tapi tidak bisa dibuka tutup Dan hanya bisa ditembak Ya kita mending bukanya kayak gini ya Namanya game perang Kalau bukanya ditembak lah ya Masa kita ketok-ketok pintu Sopan banget Assalamualaikum Kita mau perang bukan mau bertamu Rainbow Six ya Kalian ini referensi gamenya sangat sedikit sih Lihat bro Ini dia Rainbow Six Grafik Aduh Grafiknya kenapa buruk begini Rainbow Six Tahun berapa sih 2019 kok buruk begini Nah itu pintu ya Katanya Cuma di FF Pintunya ditembak Pintu itu dibukanya begini Wah Pintu begini sopan banget Bukanya Game perang tuh begini bro Perbanyak referensi game Jangan main game mobile Baru main PUBG mobile 10 GB udah gayanya kayak main game PC Kemana-mana Anjing lah Lihat sekali lagi nih bro Tembak bang Uh persis kayak pintu FF ya Memang pintu harus sama Memang ikutin PUBG gitu ya Pintu lemari Geser kanan-kiri Lebih bagus pintu lemari sih Kalau menurut gue Hahaha Haha а